Pertama-tama kita nyamakan kompor Lalu kita rebus airnya Kita merebus daging Nunggu mendidih dulu Kalau sudah mendidih Baru dagingnya dimasukkan Oke Nah ini tadi Kelupaan waktu masukkan Apa salamnya Lupa enggak saya Sotting Ini daun salam Ini daun serai Terus Serai Nah ini lengkuas Lengkuas dan jeruk purut Saya enggak pakai Daun jeruk purut Tapi pakai kulitnya jeruk purut Ini singkongnya Rempahnya Rempah dari singkong Sudah saya parut Sudah saya bumbui Ini sudah saya bentuk-bentuk Tinggal menggoreng Bumbunya nanti lihat di deskripsi ya Nah ini Singkongnya tadi Singkong rempahnya tadi Kita masukkan Masukkan Kita goreng Apinya kecil saja Soalnya tadi gorengnya ini dari mentah Bukan dikukus dulu Kalau dikukus dulu ya Gak apa-apa Tapi ini biar cepat Langsung saja Hari mentah Tapi apinya harus kecil Oke Tunggu dulu sampai kekuningan baru dibalik Jangan dibulak-balik Soalnya ancur nanti Nah ini sudah mulai agak kekuningan Kita balik Lalu mudah Baliknya Lalu mudah sekali Tapi kalau masih Belum mateng Kita balik Dia akan ancur Lengket Soalnya kan ini dari Singkong mentah Bila dikukus dulu Kelamaan dikukus Langsung saja dari singkong mentah Dibentuk Langsung digoreng Lebih praktis Nah Kita nunggu Matangnya Nah Ini teman-teman Bumbu-bumbunya Ada kunyit Ada merica Ada jintan Ada ketumbar Bawang putih Kemiri Bawang merah Gula merah Garam Penyedap rasa 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 kaldu daging Sekarang Kita haluskan dulu Nah ini bumbunya Yang dihaluskan tadi Sudah halus Lalu kita masukkan Di kuah Lalu kita rebus lagi Sampai empuk Dagingnya Sampai benar-benar Empuk Kita biarkan Sampai mendidih Dan empuk Ini Dagingnya sudah Empuk Sudah empuk Sekali Berarti Ini sudah siap Kita hidangkan Oke Nah ini teman-teman Tahu campurnya Sudah siap Kita mau Racek Ini Tahu gil Kecamba Ini petis Ini sambal Ini rempah Singkong Sama tahu Ini mie Ini Sayur selada Dan ini Kerupuknya Jangan sampai Ketinggalan guys Kerupuknya Oke Nah teman-teman Pertama-tama Yang kita potong Tahu Tahunya dulu Kita potong-potong Tangan sudah bersih ya Teman-teman Sudah cuci tangan Lalu ini Rempahnya Rempah singkong Lalu mateng Pokoknya Apinya kecil Kalau goreng Ini tadi Dari mentah Tidak saya Apa Kukus dulu Tidak Langsung aja Mateng Pokoknya Apinya kecil Ya Mateng Lalu Kita kasih Mie Kasih Mie Setelah Mie Ini Selada Selada Nah Kita kasih Seladanya Ini Sebetulnya Makanan Sehat Ada Proteinnya Ada Sayurannya Karbohidrat Lengkap Empat Sehat Lima Sempurna Lalu Kasih Mie Tauge Kasih Tauge Ini Petis Ini Petisnya Petisnya Sudah Saya Kukus Petis Nah Ini Sambalnya Sambalnya Direbus Teman-teman Cabainya Tanpa Apa-apa Cabai Sama Tomat Saja Lalu Kita Tuang Kuahnya Nah Sekarang Kita Kasih Kuahnya Disiram Kuahnya Kuahnya Harus Panas Teman-teman Soalnya Kan ini Sayurnya Dingin Ininya Semua Dingin Jadi Harus Benar-benar Panas Ini Penampakannya Tahu Campur Ini Tahu Campurnya Sudah Siap Lalu Dikasih Kerupuk Kerupuknya Jangan Lupa Ini Makanan Wajib Kerupuk Nah Siap Siap Disantap Penampakannya Yuk Kita Santap Setelah Berdoa Kita Lalu Makan Ini Diaduk-aduk Dulu Biar Tercampur Coba Saya Cicipi Dulu Kuahnya Kurang Petisnya Wow Baunya Penampakannya Segar Sekarang Waktunya Kita Cicipi Tadi Sudah Berdoa Ya Teman-teman Kalau Bikin Sendiri Itu Sesuka-suka Kita Mau Kuah Yang Banyak Mau Mie Yang Banyak Bebas Enak Persis Yang Dijual Pak Gerobak Petisnya Juga Pas Enak Ini Tadi Saya Tidak Pakai Daging Yang Terlalu Banyak Lemak Teman-teman Ini Tadi Pakai Rawonan Jadi Tidak Terlalu Lemak Yang Lemak-lemak Sekali Tidak Empuk Kurang Pedas Sebetulnya Ini Tadi Saya Mau Pakai Bumbu Instant Bumbu Bambu Tapi Nyari Dimana-mana Gak Ada Gak Ketemu Akhirnya Buat Bumbu Sendiri Enak Seger Enak Pol Saya Enggak Memuji Masakan Saya Sendiri Memang Ini Pas Dengan Lidah Saya Rasanya Manisnya Asinnya Burihnya Pas Pokoknya Mudah-mudahan Anak-anak Nanti Senang Sebetulnya Enak Yang Pakai Daging Yang Itu Daging Yang Koyor-koyor Itu Otot Enak Tapi Takut Lemaknya Terlalu Banyak Ini Ini Rempahnya Rempahnya Juga Mantul Memang Kalau Dimakan Dengan Sambal Yang Pedas Enak Mantul Kenan Mau Tambah Mie Lagi Bebas Los Kalau Membuat Sendiri Itu Los Mau Nambah Ini Nambah Itu Los Pokoknya Mantul Mau Nambah Bebas Ini Daging Yang Ada Lemak-lemaknya Sedikit Ini Enak Tenang Ini Mie Tadi Tidak Mie Basah Teman-teman Saya pakai Mie Kering Saya Kukus Saya Rendam Terus Saya Kukus Makanan 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 khas Jawa Timur Yang Saya Suka Ini Waktu Hamil Pertama Anak Pertama Saya Ngedam Tahu Campur Jadi Tiap Hari Makan Tahu Campur Ini Teman-teman Suapan Terakhir Minumnya Teh Panas Biar Lemak-lemak Luntur Segarnya Terbayarlah Sudah Capek-capeknya Tadi Apalagi nanti Kalau anak-anak Senang Wah Tambah Senang Saya Nah Makan-makan Sudah selesai Jangan lupa Di subscribe Yang belum Di like Di komen Ditonton Sampai selesai Terima kasih Tadi Tadi Terima kasih.